Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya teman-teman Jumpa lagi bersama saya Sumanto Dari Jambra Studio Episode kali ini saya akan Share tips ringan Teman-teman ya, tapi sangat bermanfaat Dan pasti banyak teman-teman Cari dan ingin tahu Oh iya, jadi di video kali ini Saya membahas Sekaligus menjawab Ada kemarin Komentar dari teman kita Channel Youtube Jambra Studio Berkomentar di salah satu Video saya ya, Mas Sumanto Saya sudah buka jahitan Udah beberapa hari Kok gak ada yang masuk Sepi Pertama Selamat Bekerja, sabar mbak ya Jadi berusaha terus Jadi buat teman-teman Yang Sudah pinter menjahit dan ingin Buka usaha Jadi tips ini sangat penting Teman-teman Jadi untuk membantu Memasarkan Jadi jangan sampai Setelah teman-teman belajar Di channel Youtube Jambra Studio Sudah pinter Sudah bikin Baju yang bagus Tapi Kendala pemasaran Atau gak bisa Memasarkannya Ya Jadi itu sangat Disayangkan sekali Teman-teman ya Karena bagaimanapun Untuk sebuah usaha Pemasaran itu penting Baik itu offline Dan juga online Kalau untuk offline Saya sudah pernah bahas Dulu ya Jadi untuk Membuka usaha Bagaimana Kemudian trik-trik Menjalankannya Dan memulai startnya Nah ini saya mau Bantu teman-teman Untuk yang online-nya Untuk yang membantu Untuk yang Internet marketing-nya ya Jadi sangat penting sekali Karena saya juga Melakukan hal yang sama Oke Jadi Buat teman-teman Yang pemula Tips dari saya Yang pertama adalah Silahkan teman-teman Sudah punya produk Sudah oke ya Sudah josh Sudah percaya diri Ini bagus Nah tapi Nggak laku Silahkan teman-teman Bikin toko online Daftar saja di marketplace ya Yang sudah ada Yang populer Seperti Shopee Bukalapak Lazada Dan Tokopedia Itu kan Sangat membantu sekali Dan yang penting itu Gratis teman-teman Teman-teman Nggak usah bayar Bikin saja Akunnya Bikin saja tokonya Tinggal upload Nah nanti Kalau belum Tahu Cari saja di Informasinya di Youtube Juga banyak Tutorialnya Oke Nanti Setelah itu Tinggal teman-teman Share Kemudian teman-teman Pokoknya Dibagusin tokonya Gitu ya Online nya Nah nanti Dengan sendirinya Pelanggan Akan datang Atau Pembeli itu Akan datang Jadi teman-teman Tidak usah menawarkan Dari Mulut ke mulut Gitu ya Dia otomatis Gitu Karena sekarang Penggunanya sudah banyak sekali Marketplace tersebut Kemudian Yang kedua Jadi Seperti yang saya lakukan Saya kan juga Punya produk Teman-teman ya Jadi saya sudah Saya itu fokus Ke jual pola ya Saya pertama Selain di Toko online Yang saya jelaskan tadi Saya juga ada Website teman-teman Nama website saya Jamblangstudio.com Ya Sama seperti Kanal youtube saya Jadi itu Sangat membantu sekali Untuk Memasarkan produk Jadi Nge-branding Jadi supaya teman-teman Yang belum tahu Di internet ya Kalau sekarang kan Jamannya internet Jamannya era informasi ya Kalau Pak Jawa Bilang itu Eranya Industri 4.0 Ya Keren banget ya Bahasa landanya Pokoknya seperti itu Nah Website itu penting Teman-teman ya Jadi itu lebih Kepercayaan Pelanggan Kalau kita punya Website sendiri Itu lebih keren Tapi untuk bikinnya Itu agak Mending puyang juga ya Kalau yang belum tahu Kalau yang udah tahu Oke Nah Dulu Saya bikin website itu Saya Dari youtube juga ya Jadi saya itu Belajar tutorial Dari youtube Nah Kalau saya kan share Ilmu jahit Kalau saya belajar sendiri Dari youtube Cara membuat website Jadi itu Untuk keperluan promosi saya Jadi saya belajar Membuat website Dan blog itu Dari sebuah kanal youtube ya Namanya itu Teh Tawar Teman-teman Disitu nanti diulas Bagaimana caranya membuat Blog Dan Apa namanya Website ya Jadi teman-teman Tidak usah Membayar Untuk desain webnya Apa namanya Jadi tinggal Belajar sendiri Tapi ya tentu saja Harus punya Apa namanya Akses ke youtube Nya gitu ya Nanti untuk Link channel tersebut Saya sertakan Di bagian deskripsi video ini Oke ya Nanti juga untuk Website saya Jamlaustudio.com Balangkali teman-teman Ingin berkunjung Ini melihat tampilannya Seperti apa Ingin belajar Yang ingin meniru Seperti Mas Sumanto Nah Saya sertakan nanti Di bagian Deskripsi video saya Kemudian yang ketiga Teman-teman Misalkan teman-teman Sudah bikin Toko online Gitu ya Untuk memasarkan produknya Kemudian Sudah bikin Website sendiri Nah Yang gak kalah penting Share Share itu Memberitahukan Tapi gak usah Dari ke mulut-mulut loh Dari pintu ke pintu Door-to-door ya Ibu bapak Saya punya Toko online Silahkan lihat Tinggal share aja Di media sosial Pasti teman-teman Lebih mahir dari saya Media sosial itu apa Boleh teman-teman Bikin kanal Youtube Seperti saya Ini juga media sosial Untuk Juga di Facebook Jamrastudio.com Itu saya upload Video-video Belajar menjahit Nah Dishare di Facebook Di Twitter Instagram Nah itu sangat Membantu sekali Jadi nanti link Dari Toko online Atau website tersebut Dilingkan Ke Sosial media tersebut Ya teman-teman ya Jadi Silahkan Pelajari teman-teman Bagaimana Cara membuat Toko online-nya Cara membuat website-nya Nanti di Teh Tawar Juga ada ya Kanal Youtube tersebut Cara membuat Dari SPL Dari membuat Gmail Ya Buat teman-teman yang belum tahu Cara daftar Akun Sope Cara berjualannya Cara upload barang Kemudian Cara Semuanya ya Baik itu Toko online Kemudian Websiting Dan semuanya Itu ada komplit Nanti saya Bantu Saya sertakan Di bagian link Oke Semoga informasinya Bermanfaat Teman-teman Selamat belajar Selamat berkarya Saya Sumanto Dari Jamla Studio Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton